Intro Areal persawaan di Doson Judil, Kelurahan Kejamatan Lulingi, Kabupaten Blitar ini tak ubahnya sebuah sirkuit off-road penuh lumpur. Lokasi ini digunakan oleh petani Gapok Tan Lulingi bersama Siganta sebagai ajang lomba belap dan traktor yang biasa digunakan alat untuk membacak sawah. Disaksikan oleh ratusan warga, para peserta penuh semangat menyusuri trek lumpur. Para petani beradu cepat dan strategi untuk mengatasi sulitnya medan persawaan yang penuh dengan lumpur. Meski traktor merupakan peralatan keserian mereka untuk bertani, namun para peserta kesulitan untuk menjalankan kecepatan tinggi. Bahkan tak sedikit petani terjatuh memacu hintraktornya. Menurut Agus Raharjo, Kasih Al-Sintan dan Lingkungan Tanaman Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, lomba hintraktor ini selain untuk memeriakan hari ulang tahun RI ke-74, sekaligus untuk memperkenalkan serta meningkatkan keterampilan para petani dalam mengoperasionalkan alat mesin pertanian. Karena dari adanya kompetisi seperti ini, diharapkan terjadi juga kompetisi dalam hal untuk pengolahan tanahnya. Jadi ini kan tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dari operator-operator Al-Sintan. Nah, untuk sekarang ini adalah untuk operator Al-Sintan Traktor Roda 2. Diharapkan nanti juga kegiatan seperti ini, kalau bisa kita adopsi untuk kegiatan untuk event-event di tingkat kabupaten. Selain lomba hintraktor petani, juga menggelar lomba tangkap lele di sawah. Lomba ini diikuti ratusan orang dewasa dan anak-anak. Tak ayal lomba unik ini menjadi hiburan tersendiri, karena tak jarang peserta harus mandi lumpur yang kotor. Dengan mengikuti lomba yang seperti ini, seperti apa, tangkapannya Pak? Ya, tangkapannya saya sangat bagus ya untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Selain itu juga menambah kemerian untuk menitupakan generasi muda yang mau bertani. Pak, tadi ada persiapan apa sih Pak, atau kendalanya Pak dalam mengikuti ini Pak? Untuk persiapan sebenarnya semua sama. saja kendalanya di traktornya kurang. Tapi bisa mengendalikan Pak ya? Bisa. Warga berarah pelomba serupa bisa digelar lagi di tahun yang akan datang dengan jumlah peserta lebih banyak lagi. Dari Blitar Jawa Timur, Suko Ramadan melaporkan. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.